Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel kebun cilik nah kali ini aku akan sedikit bercerita tentang aglonema mahaseti nah sebentar aku akan kumpulin dulu aglonema mahaseti yang ada di kebun jadi di kebun ini ada beberapa aglonema mahaseti nah di kebun cilik sendiri ada tiga pohon mahaseti yang kebetulan mereka masing-masing ini mempunyai cara yang berbeda yang pertama yang sebelah ini, ini adalah mahaseti memang dia jenisnya yang import dia mempunyai warna merah yang lebih ngejreng dan daunnya lebih ngebulet kemudian ini juga import tetapi importnya itu variannya agak berbeda jadi dia lebih kayak kuningnya itu lebih keluar dan corak merahnya itu enggak yang merah sama hijau tetapi ada kuning-kuningnya sedikit jadi kalau yang import ini memang harganya lebih ini ya lebih bervariasi ya tergantung saya kalau yang jumbo itu tadi lebih mahal memang nah ini juga ada mahaseti yang terakhir yang sempat di video kami ada yang tanya saya punya mahaseti kok seperti bikroy nah yang sebelah kiri ini adalah bikroy yang sebelah kanan ini adalah mahaseti kalau saya sandingan seperti ini memang sangat mirip mirip kan antara daun coraknya hijau pink kalau dilihat sekilas dia memang mirip tetapi kalau kita sandingan seperti ini dia akan lebih berbeda untuk yang mahaseti dia mempunyai list tengah yang berwarna merah kalau si bikroy dia tidak punya list berwarna merah mahaseti ini memang mahaseti ya bukan bikroy yang sebelah kanan ini tapi dia jenisnya memang mahaseti batik kemarin ada sempat yang meragukan soalnya loh mahasetinya kok kayak bikroy padahal itu bukan bikroy padahal memang mahaseti tapi corak batiknya itu mirip sekali sama bikroy perbedaannya hanya ada di list tengahnya mahaseti itu warna merah sedangkan bikroy cuma warna pink jadi kalau sahabat kebun cilik beli mahaseti dan dapatnya seperti ini jangan khawatir ya karena ini memang mahaseti tetapi memang jenisnya mahaseti batik oke sahabat kebun cilik sekian sedikit info tentang mahaseti batik semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh